Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat pengawas beserta pengurus RGIC Kusat Yang kami hormati Ketua RJI Korda Bungkulu Bapak Karona Syahya Susena SEMM Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan FAPTA Bakti Ibu Jus Malinar SKMMK Yang kami hormati Bapak Person-Persona Renta SKMSI pelaku narasumber pertama Yang kami hormati Bapak Eko Sumartono pelaku narasumber kedua Yang kami hormati pengurus RJI Korda Bungkulu Yang kami hormati seluruh peserta seminar RJI Bungkulu Seri 2 TAPA Kelola Jurnal yang berbahagia Selamat datang di seminar online Trelawan Jurnal Indonesia Bungkulu Seri 2 Dengan tema TAPA Kelola Jurnal Rabu 4 November 2020 dimulai Alhamdulillahirrahmanirrahim Agar acara ini mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita awali dengan membacakan Lopas Basmala Bismillahirrahmanirrahim Sambutan dari Ketua Sekolah Sabta Bakti kepada Ibu Jus Malinar SKMMK Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak dan pengurus serta pengawas RJI Pusat Yang saya hormati juga Bapak Ketua RJI Korda Bungkulu Yang sudah hadir juga di sini Bapak Karona Cahaya Susena Serta pengurus RJI Pendah Bungkulu lainnya Yang saya hormati Bapak Narasumber Bapak Person-Pesona Renata Selamat datang Pak Bapak Eko Sumartono Serta seluruh lelawan RJI Bungkulu Dan para peserta pengelola jurnal yang luar biasa Di berbagai wilayah Bungkulu Papua, Gersik, dan Yogyakarta Selamat datang pada webinar peng dari RJI Bungkulu hari ini Dan untuk memulai acara kita pada siang yang berbahagia ini Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur Haridat Allah SWT Atas rahmat, nikmat yang dirasakan Yang kita rasakan hari ini Dan sampai harapan kita Selanjutnya kita dalam keadaan sehat Salah dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warnaisiyah Assalamualaikum warnaisiyah Assalamualaikum warnaisiyah Assalamualaikum warnaisiyah Assalamualaikum warnaisiyah Alhamdulillah Kuma sudah hadir Pada saat webinar ini Dan saat ini Ketepatan Ditempatkan Kegiatan ini Di Stikres Sabtu Bungkulu Kami mengucapkan terima kasih untuk pengurus pengunda dan pengurus RJI Kodabungkulu bahwa stik kesabta bakti mendapatkan kehormatan untuk dapat melaksanakan webinar ini dengan baik. Seperti kita ketahui, untuk webinar tata kelola jurnal, ini memang satu yang wajib kita lakukan dalam rangka kita dapat mengujudkan kepengelolaan jurnal yang lebih baik dalam tata-tata OJS Open Journal System yang sebagaimana platform dari pengelolaan jurnal ilmiah secara online ini benar-benar harus kita lakukan dengan maksimal. Kenapa kita bilang dan harus maksimal? Karena saatnya kita banyak tantangan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelolaan perhubungan tinggi. Baru-baru ini saya mendengar pidato Bapak Menteri Kemenikbud tentang Kampus Merdeka Jilid 6 yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden. Di mana pada Kampus Merdeka Jilid 6 ini kita dibuat atau mendapatkan tantangan yang cukup besar di mana kita wajib perguruan tinggi, wajib melakukan sesuatu ukuran yang menjadi indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kinerja utama perguruan tinggi itu antara lain kualitas lulusan. Kualitas lulusan ini dinilai dari penyerapan tenaga pada dunia kerja. Kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus atau di luar dalam dunia industri. Kemudian jumlah praktiksi yang diundang ke kampus untuk mengajar. Kelima, riset dosen yang menghasilkan manfaat nyata dalam publikasi. Dalam indikator yang kelima ini, tanpa tata kelola jurnal yang baik, tentunya indikator kinerja dari perguruan tinggi akan sulit kita capai. Sehingga rasanya webinar sata kelola jurnal seri dua ini dapat kita gunakan sebagai momentum untuk kita bisa melakukan maksimalisasi dari kinerja masing-masing perguruan tinggi yang kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan bagaimana tujuan dari webinar hari ini kita atau tata kelola yang harus kita maksimalkan, antara lain bagaimana tujuan webinar, yakni mengembangkan dan update tata kelola jurnal dan publish management yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Bengkulu. Khususnya agar menjadi jurnal terakreditasi dan bereputasi. Kemudian mengembangkan online jurnal system yang tadi dibilang bahwa platform dari pengawalan jurnal ilmiah secara online itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu harus dan wajib kita lakukan. Sehingga dengan OJS, semua yang kita lakukan mulai dari penerimaan, penyuntingan oleh mitra atau penyuntingan oleh pelaksana, kemudian melakukan layout untuk publikasi untuk sebagai nanti wujud dalam artikelnya, dan sampai siap diterbitkan, itu sudah menggunakan online. Jadi para relawan RJI saat ini memang sudah harus benar-benar melakukan satu aktivitas yang benar-benar berubah untuk tata kelola yang maksimal. Dalam rangka kita mewujudkan open journal system yang terakreditasi. Jadi hari ini saya berharap walaupun webinar ini kita lakukan dalam kondisi yang masih dihadapi dengan situasi pandemik, tentunya tidak menyurutkan, tidak mengecilkan niat kita, bahwa kita wajib untuk lebih baik dari sebelumnya. Kepada RJI yang berasal dari Papua, Gelsik, dan Yogyakarta, kami memperkenalkan diri kami dari setiap ke Sabta Bakti yang ada di Bengkulu. Pernah ke Bengkulu enggak nih? Mudah-mudahan kita walaupun sudah bertemu pada webinar ini, tapi kita juga bisa tindak lanjut lagi kepada pertemuan tatap muka selanjutnya. Mudah-mudahan pandemik ini. Saya enggak mau nyebut corona, takut salah dengan bapak corona. Jadi mudah-mudahan pandemik yang kita hadapi bisa segera selesai. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melakukan webinar pada seluruh relawan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya buka dengan resmi. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jisimalinar SKNK yang telah memberikan sambutan serta membuka acara ini secara rutin. Acara selanjutnya adalah Sosialisasi Program PSPI Project 2020 oleh Bapak Reza dari RJI Suhat. Kepada Bapak, dicilaskan. Ya, cek, cek. Kedengeran suara saya, Mbak? Kedengeran enggak, Mbak, suara saya, Mbak? Oke, handphone aja, ya terang. Enggak terang, dari situ, dari tempatnya itu. Oke, ayo. Ini datangnya. Baik. Terima kasih, moderator, atas waktu dan kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh selamat siang, maaf, selamat siang. Maksud saya, selamat siang, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu sekalian, khususnya untuk RJI di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Pernah-pernahkan nama saya Reza. Saya mewakili dari Pak Erick. Pak Erick Unto, selaku dari Koordinator dari Pusat Studi Publikasi Ilmiah atau PSPI. Untuk menyampaikan program PSPI tahun ini, yaitu tentang PSPI Project 2020. Nah, untuk efisiensi waktu, saya coba untuk bagi share-nya. Bapak, Ibu. Ya, Bapak, Ibu mungkin sembari menunggu dari untuk pengaktifan share screen-nya. Mungkin saya sedikit cerita. Jadi, program PSPI Project 2020 adalah program inisiasi dari PSPI sendiri. Program dari PSPI untuk bagaimana memberikan wadah bagi para pengawal jurnal, penggiat jurnal, para penulis, peneliti, untuk bisa turut serta dan aktif dalam kegiatan HP SPI 2020 ini. Nah, kita ada tiga proyek. Proyek yang pertama adalah call for paper, yang kedua adalah call for proposal, dan yang ketiga adalah insentif menulis di media masa. Nah, mungkin ada dari Bapak, Ibu sekalian yang udah liat dari fosternya, ataupun informasinya terkait dengan program tersebut. Nah, kita kebetulan launching dari PSPI sendiri tanggal 28, bertempatan dengan hari Sumpah Pemuda kemarin. Nah, disitu kita launching program PSPI, sekaligus menjalankan kegiatan berda jurnal selama 12 jam. Nah, jadi disitu kita memberikan launching untuk pertama kalinya PSPI Project 2020. Dan ini adalah program pertama dari PSPI juga. Nah, dan kemudian ada pun total hibah dana, ataupun insentif, ataupun reward-nya, nanti sekitar 36 juta. Nah, ini terbuka luas kesempatan bagi Bapak, Ibu sekalian untuk bisa turut serta aktif dan memberikan opini gagasannya untuk nanti bisa mengikuti dari kegiatan PSPI 2020. Jadi, nanti khusus di call for paper, kita nanti khusus di call for paper, nanti kita ada kesempatan publikasi. Jadi, nanti Bapak, Ibu punya kesempatan publikasi, kesempatan publikasi yang ada nanti dipublish di publetter.id. Nanti disitu Bapak, Ibu mempunyai kesempatan dan juga sistem update-nya nanti, sistem upload-nya, kita menggunakan sistem OJS, OJS 3. Baik, ini sudah bisa dibuka. Saya serjarnya, Bapak, Ibu. Baik, terima kasih, Pak, untuk ininya sudah diperbaiki. Baik, saya langsung masuk saja. Pembahasan yang pertama, ini adalah PSPI Project 2020 yang telah di-launching 28 Oktober kemarin. Ada pun proyek kita. Proyek kita di sini ada proposal, ada call for paper dengan insentif menulis di media cetak ataupun online. Kita buat dua kategori, yaitu nasional dan juga lokal. Nah, untuk call for proposal sendiri, kita maksimal merima dua proposal dengan hibah dana penelitian, satu proposal 10 juta. Dan untuk call for paper, kita nanti artikel yang terpilih, kita saring menjadi 10. Untuk artikel yang terpilih, nanti akan mendapatkan reward 1 juta dan kesempatan publikasi di publetter, Bapak, Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah insentif di media masak nasional. Yang kedua adalah di lokal. Jadi nanti di nasional, Bapak, Ibu menambahkan insentif besar 7,5 dan di lokal 500 ribu. Jadi, ini nanti Bapak, Ibu bisa punya tulisan, terus nanti bisa mengenai RJI, nanti Bapak, Ibu bisa langsung terbitkan di, baik itu di lokal ataupun di nasional, dipilih salah satu, nanti bukti dari publikasinya bisa langsung dikirimkan ke kita, nanti ada link-nya, nanti Bapak, Ibu bisa ketika nanti masuk, Bapak, Ibu secara otomatis nanti akan mendapatkan kesempatan untuk insentif ini. Dan ini kita terbukanya hanya untuk totalnya 10 artikel. Jadi, Bapak, Ibu sangat terbuka kesempatan yang luas, tapi memang sangat terbatas. Nah, untuk penjelasan detailnya, untuk follow proposal, temanya adalah dampak RJI terhadap publikasi in-media in-media. Seperti awalnya sebenarnya dampak RJI ini dalam pengembangan, dalam memberikan sebuah pengembangan, terus bagaimana memberikan sebuah engagement terhadap pengelola jurnal terkait dengan publikasi ilmiah. Pengusulnya dari lembaga pemerintah, Universitas, LSM, hingga swasta. Nah, Bapak, Ibu di sini untuk tanggal pengumpulannya, yaitu 31 Januari. Jadi, Bapak, Ibu masih punya kesempatan kurang lebih 3 bulan untuk membuat dan merupuskan rancangan naskahnya dalam bentuk proposal. Tim penulisnya, tim, satu anggota administrasi keuangan. Kemudian, ketua timnya itu minimal S2, punya jabatan di kampus, ataupun dia seorang peliti akademis atau praktisi. Nanti dua proposal yang kita terima. Nah, Bapak, Ibu bisa langsung cek untuk panduan lengkapnya ada di sini. PSPI panduan kompor proposal. Atau Bapak, Ibu bisa langsung cek di website resmi PSPI. PSPI.relawantjurnal.id di bagian web, nanti Bapak, Ibu bisa cek ada 3 proposal. Nanti saya bantu untuk memberikan gambarannya. Nah, yang kedua adalah call for paper. Di sini, tema yang kita usung nanti terkait dengan kebijakan jurnal, etika publikasi, open access, hak kita, hak kita, sejarah jurnal, dan sebagainya. Nanti Bapak, Ibu bisa lihat secara lengkap, secara detail di panduannya. Nah, tipe artikelnya, di sini ada tiga jenis, yaitu artikel riset, review, dengan komunikasi pendek. Gimana sih komunikasi pendek bentuk tulisannya? Nanti Bapak, Ibu bisa langsung cek di panduan ini, nanti ada guideline-nya, ada author guideline-nya untuk penulisan lebih lanjut. Nanti penulisannya ini call for paper individu atau pertim. saat maksimal lima tim, nanti artikel terpilih akan mendapatkan reward sebesar satu juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah insentif. Insentif menulis artikel di media masa. Kita di sini dibagi jadi dua. Pertama nasional dengan lokal. Di sini nasional, Bapak, Ibu punya kesempatan mendapatkan insentif sebesar setengah, dan lokal 500 ribu. Nah, kenapa sih ini apa kajian yang nanti akan dibahas? Bagaimana eksistensi RCI dalam memberikan sebangsi pemikiran tentang publikasi ini? Jadi, Bapak, Ibu bisa memberikan sebuah opininya, opini terkait dengan eksistensi RCI ini. Nah, nanti Bapak, Ibu bisa langsung terbitkan di media masa, kirim bukti publikasinya, kirim ke kita melalui panduan ini. nanti untuk pengumpulannya hingga 21 Desember, untuk nanti di Januari, di awal Januari, kita bisa cairkan untuk insentifnya. Nah, Bapak, Ibu bisa take untuk di website PSPI. Ini, pspi.relawanjournal.id form events. Di sini call for paper, call for proposal, dan insentif menulis di media masa. Bapak, Ibu bisa pilih salah satu, kira-kira ketertarikannya di bagian mana. Nanti di sini, paper proposal insentif. Terus, selanjutnya adalah, ya, itu aja Bapak, Ibu sekalian, terkait pengenalan program sosialisasi PSPI Project 2020. Harapannya adalah, semoga semakin banyak peminatnya, tidak hanya dari kalangan dosen saja, tetapi juga dari kalangan mahasiswa yang bisa tertarik dalam menulis kajian-kajian dari PSPI Project 2020 ini. Mungkin itu saja dari saya. Waktu, terima kasih, Mbak Moderator, atas waktu yang kesempatannya. Saya kembalikan lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti informasi lebih lanjutnya, nanti saya langsung kirim detail informasinya melalui chat di webinar, ya, Ibu, Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Reza, telah memberikan sosialisasi program PSPI Project 2020. Sebelum memasuki acara ini, adanya kita melakukan foto bersama. Untuk foto bersama ini, kami mohon kepada peserta untuk bersiap. Dan mengaktifkan videonya, kameranya, Bapak Ibu peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera videonya. Masih ada yang belum? Bukan. Siap. slide berikutnya, 1, 2, 3. Slide berikutnya, Untuk yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya, Bapak Ibu. Sudah? Sudah, Pak? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Cara selanjutnya, ini sebelum memasuki acara inti seminar online tatak wala jurnal sesi 2 ini, berikut kami perkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini, itu Ibu Iin Nilawati Engels, beliau Ketua Unis Penelitian dan Pengabdian Sikres Saktamati dalam Kepengurusan RGI, beliau bertugas sebagai pendahara pendah RGI 2020. Baik, langsung saja kami tersilakan kepada Ibu Iin Nilawati untuk memandu acara seminar online pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih kepada Ibu Rizka sebagai pembawa acara. Baiklah, di sini saya akan memandu acara webinar tentang tata kelola jurnal yang akan disampaikan oleh dua pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak Persona Renta SKL MSI dan yang kedua adalah Bapak Eko Sumartono. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan kurikulum VT dari Narasumber. Yang pertama, Bapak Person-Persona Renta Tolong disiap. CV-nya. CV-nya. Di sini. bisa dilihat pembicara pertama kita yaitu Bapak Person-Persona Renta SKL MSI. Beliau merupakan dosen di program Studi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu dan beliau juga sebagai Editor-in-Chief Jurnal Enggano dan Tutor RJI Pengurus Daerah Bengkulu. Pada kesempatan hari ini beliau akan membawakan materi tentang setup jurnal. Kemudian saya akan juga membacakan kurikulum VT pembicara yang kedua yaitu Bapak Eko Sumartono. Beliau merupakan dosen agribisnis di Universitas Dehasen dan sebagai Editor-in-Chief di Bima Jurnal dan beliau merupakan kandidat dokter di beliau sebagai mahasiswa S3 Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada kesempatan siang hari ini beliau akan membawakan materi tentang tata kelola jurnal dan kublishing manajemen. Baiklah, saya akan membacakan aturannya. Nanti para peserta Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat maupun di menggunakan raise hand. Nanti kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan baiklah, saya berikan kesempatan yang pertama kepada pembicara pertama Bapak Person-Persona untuk membawakan materinya. Saya persilahkan kepada Bapak dengan alokasi waktu 20 menit. Silahkan Bapak Person. Terima kasih Ibu Iin Nilowati. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kepada Relawan Jurnal Indonesia, khususnya Fengda Bungkulu yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang saya tak kenal hari ini. Terima kasih juga kepada Stikas Sabta Bakti Bungkulu yang telah membantu memfasilitasi acara hari ini dan teman-teman RJI dan teman-teman peserta yang hadir hari ini. Mohon izin saya untuk share screen. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang jurnal setup. Jadi, jurnal setup ini salah satu yang sangat penting di dalam pengelolaan OJS. Karena apa? karena di jurnal setup ini ada lima bagian ataupun lima langkah di jurnal setup. Ada detail, policy, submission, management, and the loop. Kita hari ini akan membahas semuanya satu persatu. Jurnal setup ini penting karena akan membantu semua yang membaca jurnal kita baik itu baik itu pembaca, penulis, editor, maupun reviewer untuk tahu apa sih jurnal kita itu terus untuk juga membentuk bagaimana tampilan jurnal itu sehingga bisa menarik yang membaca ataupun yang ingin submit di jurnal kita. Untuk yang pertama kita ke detail. Mungkin kalau Bapak Ibu membuka OJS Bapak Ibu kita harus login dulu sebagai jurnal manager. Nanti setelah jurnal manager kita pilih setup. Di setup itu maka akan muncul kelima hal ini. Kita buka satu-satu dari detail. Detail ini berisi nama jurnal ISSN, kontak, sponsor, dan search engine. Ketika pertama kali membuka OJS pasti ini semua kosong. Jadi kita harus mengisinya satu persatu. Jadi jurnal title ataupun nama jurnal merupakan hal yang sangat penting karena merupakan identitas jurnal. Jadi tuliskan nama jurnal kita. Ini saya mengambil satu contoh itu di jurnal yang saya kelola itu jurnal Enggano. Jadi saya tulis saja namanya jurnal Enggano. Kalau Bapak Ibu punya nama jurnal apa tinggal tulis saja nama jurnal Bapak Ibu di sini di jurnal title. Selanjutnya ada jurnal inisial itu inisial jurnal kita karena jurnal Enggano maka saya tulis J Enggano. Kalau Bapak Ibu misalnya jurnal apa ditulis sesuai dengan inisial jurnal Bapak Ibu. Ini nanti akan muncul di DOI kita juga di kode DOI kita ada nama jurnal kita ataupun jurnal inisial kita ini. Selanjutnya jurnal abbreviation ataupun singkatan jurnal kita untuk mengetahui singkatan jurnal kita kita bisa dibantu dengan memasuk ke issn.org Bapak Ibu mungkin setelah ini ada materi untuk mengetahui kalau tidak kalau tidak ada di sana kita bisa membuat sendiri dan juga apabila kita sudah punya issn kita tinggal masuk ke portal issn.org terus di bagian search kita masukkan issn kita ataupun nama jurnal kita maka akan muncul dan otomatis sudah ada jurnal abbreviationnya kita bisa ambil dari situ di portal issn.org ini. Selanjutnya yang penting dalam mengisi general information jurnal kita adalah tentang mail-in address jadi alamat surat-menyurat untuk jurnal kita diisikan alamat tempat jurnal kita misalnya di lokasinya itu kalau ini di Universitas Bengkulu di gedung apa seperti itu jangan lupa untuk menyentumkan nomor HP dan emailnya untuk semua ini ada tanda-tanda bintang itu yang wajib untuk diisi selanjutnya ke prinsipal kontak ataupun kontak utama di 1.2 itu yang diisi adalah kontak utama ketua redaksi jurnal jadi kontak utamanya siapa ketua redaksinya tinggal ditulis namanya titelnya afiliasinya dimana dan email yang paling penting ada nama dan email boleh ditambahkan nomor HP kalau mau kalau tidak penting ada emailnya ini sehingga bisa berkomunikasi selanjutnya ke technical support kontak ini yang diisikan adalah orang yang mengerti ataupun pengguna tenaga IT yang berperan mengembangkan dan memelihara sistem jadi apabila editor ataupun penulis autor yang menemukan error ataupun kebingungan bisa mengontak ada masalah IT sorry ada masalah IT bisa langsung mengontak technical supportnya terus email email identification itu ditulis nama jurnal aja selanjutnya ke publisher publisher ini adalah penerbit jurnal kita diterbitkan oleh siapa apakah jelas bayar nasi tadi boleh bayar nasi tadi penerbitnya universitas itu lebih besar ataupun penerbitnya asosiasi dia lebih besar daripada universitas seperti itu lanjut lagi institusi diisi apa URL-nya apa apabila ada sponsor dituliskan disini apabila tidak ada ya dikosongkan saja di 1.7 source of super juga apabila ada yang lain bisa ditambahkan disini pendukung yang lain selanjutnya ini juga penting di bagian 1.8 ranging indexing ini adalah kata-kata yang nanti akan membantu pencarian jurnal kita di sistem pencarian misalnya di Google ataupun di Mozilla apabila para mengetikan itu maka jurnal kita akan muncul ataupun berada di posisi yang paling atas kita tinggal isikan deskripsi jurnal kita keyword jurnal kita apa ataupun kata kunci jurnal kita itu selanjutnya di custom tag ini adalah salah satu website yang membantu untuk menaikkan pencarian kita misalnya kita tadi jurnal yang gano tidak muncul di Google ataupun dia di peringkat 10 ataupun di halaman kedua bisa naik muncul di halaman pertama caranya masuk tinggal masuk ke http metatext yang ini yang sudah saya masukkan ini linknya nanti bisa dicoba teman-teman bisa coba masuk ke sana tinggal masukkan deskripsi jurnal kita terus kodenya akan keluar kode itulah yang kita copy ke sini nanti bisa kita coba kalau di sesi yang lain nanti kita menjawab oke yang penting ini ada sudah ada linknya nanti teman-teman bisa coba masuk ke sesi terus untuk jurnal history jurnal history itu adalah sejarah jurnal kita ini salah satu yang penting juga bisa diisi kapan jurnal kita pertama kali terbit misalnya ada perubahan perubahan ini misalnya jurnal ini terbit pertama kali di bulan april 2016 itu sejarahnya dia tidak ada perubahan sejak 2019 itu jadi tetap itu saja apabila ada perubahan misalnya 2010 terbit masih dalam bentuk cetak dan 2015 sudah berganti ke OJS mungkin bisa diceritakan di sini juga dan juga hal-hal yang relevan terhadap publikasi sejarah publikasinya boleh diceritakan di jurnal history tidak lupa disimpan dan dilanjutkan jangan sampai lupa disimpan itu untuk bagian pertama lanjutnya di bagian kedua itu bagian kebijakan ataupun polisi lingkup kebijakan yang pertama lingkup kebijakan itu berisi fokus dan skup jurnal hal ini sangat penting untuk jurnal OJS karena apa karena di penilaian indeks ataupun di agretasi ini dinilai juga salah satu yang utama jadi untuk calon autor juga mereka pasti membaca dulu ini jurnal tentang apa skupnya apa yang perlu digarisbawahi adalah ada dua kata di sini fokus dan skup jangan sampai isi cuma salah satu fokusnya aja atau skupnya aja kalau contohnya jurnal Enggano ini karena jurnal Enggano ini namanya sangat umum tidak spesifik jadi orang tidak tahu ya ini fokusnya di sorry apakah masih jelas suara saya ya oke di jurnal Enggano ini dia fokusnya di perikanan dan kelautan jadi harus ditulis itu perikanan kelautan itu digaris merahin itu fokusnya dan skupnya itu biasanya yang lebih detail lagi dari itu karena perikanan kelautan itu banyak ada biologi laut marine culture atau penangkapan ikan atau biologi laut maka itu ditulis di skupnya begitu juga disesuaikan dengan jurnal bapak ibu ada yang bidang IPA ada bidang IPS jadi untuk yang pertama fokus digaris bawah dan skup jangan cuman salah satunya saja karena akan dinilai juga selanjutnya adalah untuk review proses ini berisi tentang kebijakan dalam melakukan peninjauan proses untuk penulisan penulisan oke oke mohon maaf sebentar karena ada suara-suara yang keras oke bapak ibu kita lanjutkan lagi jadi untuk peer review 2.2 ini berisi tentang kebijakan dalam melakukan proses review pemprosesan untuk menulis jumlah reviewer jangka waktu melakukan review prinsip melakukan requirement reviewer sebenarnya kita bisa melihat dari jurnal-jurnal yang sudah ada kita ambil dari jurnal-jurnal yang ada tinggal kita sesuaikan dengan kebijakan jurnal kita kalau disini diceritakan dari proses prosesnya ada blind review dengan dua orang reviewer kalau untuk DOAJ biasanya kalau ini diisi cuma satu biasanya langsung ditolak satu reviewer biasanya langsung ditolak terus blind reviewer bisa diceritakan juga apa single blind ataupun double blind reviewer terus di review guideline diisi dengan panduan melakukan review untuk reviewer misalnya mengisi review form ataupun panduan melakukan review dengan Microsoft Word menggunakan track and change ini cara-cara reviewer melakukan review jadi isi itu selanjutnya ketentuan lainnya ini kita tidak mengisi tidak menulis satu persatu seperti yang sebelumnya tapi kita melakukan checklist ataupun mengubah angka-angka ini ini review time ini adalah waktu review naskah dua minggu ini disetting dua minggu untuk jurnal kami jadi apabila reviewer belum menyelesaikan tugasnya selama dua minggu nanti akan diingatkan lagi oleh editornya untuk reviewer reminder ini disetting tiga hari apabila tiga hari setelah penugasan tidak ada respon maka akan diingatkan lagi secara otomatis begitu juga selanjutnya ini juga apabila jurnal Bapak Ibu melakukan blind review blind review itu di checklist jadi blind review itu ada dua single sama double blind review jadi kalau single penulis tidak tahu siapa reviewernya kalau double reviewernya tidak tahu siapa penulis penulis juga tidak tahu siapa reviewernya jadi itu akan membantu dalam proses review naskah karena tidak ada apa dilakukan dengan apa adanya biasanya kan kalau tahu orangnya siapa ada penilaian subjektif seperti di situ selanjutnya privacy statement ini penulis dan ether akan saling menjaga privasi satu sama lain guna menghindari segala bentuk pelanggaran hak cipta seperti duplikasi dan lagi nama dan email hanya digunakan untuk tujuan jurnal tidak ada tujuan yang lainnya seperti itu bisa diisi seperti itu selanjutnya di 2.5 ini adalah item-item tambahan untuk jurnal kita jadi dia masih kosong kemarin kita tinggal isi apa saja yang kita mau tambahkan di luar yang sudah disediakan dari OJS tadi yang kita tinggal isi saja sudah ada pertanyaannya kalau ini kita buat sendiri item-itemnya kalau yang kita rasa penting untuk disampaikan misalnya publikasi etik etika publikasinya seperti apa terus tadi kan belum ada sebelumnya kita tambahkan disini terusnya indexing dan abstracting jurnal kita sudah terindeks apa saja bisa ditambahkan disini misalnya terindeks di Sinta di DOAJ seperti itu tapi jangan lupa dicantumkan linknya juga sehingga bisa langsung dicek sama orang pembaca ataupun asesornya nanti ketika di klik link ini langsung menuju DOAJ misalnya oh ini benar jurnalnya terindeks di DOAJ caranya tinggal di hyperlink aja hyperlink yang ini di blog terus di hyperlink masukkan linknya seperti itu terus yang perlu kita tambahkan lagi biaya biasanya kan orang nanya dulu biaya jurnalnya berapa jadi biaya jurnal ini bisa Bapak jangan lupa Bapak Ibu tuliskan di artikel processing chart-nya apakah gratis apakah berbayar kalau untuk jurnal yang Enggano tadi dia berbayar 300 ribu tapi untuk service-nya gratis tapi kalau Bapak Ibu jurnalnya memang gratis dituliskan aja ini free jurnalnya terus maaf Pak Persen kalau micnya distabilkan oke Ibu sekarang gimana Ibu jadi dekatkan gak kedengeran sekarang gimana Ibu halo iya oke selanjutnya kita boleh tambahkan ini tadi opsional ya 2.5 itu opsional kita mau menambahkan atau tidak tapi sebaiknya kita tambahkan ini karena belum ada di penjelasan sebelumnya ataupun dari yang disediakan OJS biaya terus ada lagi kebijakan untuk plagiarism sama penarikan artikel gimana kalau orang sudah masukkan artikel ke tempat kita tapi dia pengen tarik boleh atau enggak kita cantumkan semuanya disini kita tuliskan plagiarism ini harus disampaikan benar-benar disampaikan kita mentoleransi berapa persen similarity kalau disini ditulis 20 persen similarity jadi orang sudah tahu 20 persen similarity di atas itu tidak bisa masuk ke jurnal ini juga untuk penarikan naskah apakah boleh ditarik apa enggak kalau boleh ditarik alasannya apa kalau konsekuensinya apa seperti itu kalau menarik jurnal selanjutnya di frekuensi ask question ini terkadang penulis ataupun yang pembaca jurnal kita banyak menyampaikan pertanyaan yang sama dengan hal yang sama jadi kita bisa tulis disini jadi mereka tidak perlu kontak kita lagi untuk menanyakan hal yang sama mereka bisa langsung baca di pertanyaan yang sering muncul sebelumnya seperti itu itu tadi tahapan nomor 2 kita ke tahapan nomor 3 itu submission ataupun penyerahan naskah penyerahan naskah yang pertama adalah author guideline author guideline ini kalau Bapak Ibu buka di OJS dia titik 3.1 author guideline Bapak Ibu bisa lihat apa isinya bisa Bapak Ibu masukkan isikan panduan penulisan jurnal Anda misalnya penulis yang subit naskah ke situ harus melakukan registrasi online terlebih dahulu setelah terdaftar lakukan submit ini proses-prosesnya naskah ditulis dengan template penulisan naskah jurnal jadi kita sudah memberikan template dulu nanti mungkin akan disampaikan oleh mas Eko itu di bagian pluginnya nanti template-nya ditaruh dimana seperti itu sehingga orang tahu nulis kayak gini template-nya dimana gak sembarangan masuk ke jurnal kita tulis penulisannya ataupun kutipan daftar pusaka menggunakan mendeley itulah petunjuk untuk penulis kita tulis di author guideline terus selanjutnya ada submission preparation checklist jadi ataupun persiapan penyerahan naskah jadi ini kotak-kotak ini bisa kita hapus ataupun kita tambahkan sesuai dengan kebijakan jurnal kita ini akan bentuknya checklist ketika penulis melakukan submission ke jurnal kita jadi sebelum submission ada kotak-kotak ini isinya kosong dan mereka harus checklist kalau checklist berarti mereka sudah memenuhi jadi misalnya kita menyarankan kita menyaratkan untuk submission has not been previously published jadi tulisan mereka itu belum pernah published di sebelumnya di tempat lain misalnya ya mereka harus checklist berarti benar-benar belum publish mereka sudah meyakinkan kita dia belum publish terus menulis koresponden dengan jelas oh mereka sudah tulis mereka checklist terus citasinya kurang yang tidak lebih dari yang umurnya 10 tahun berarti mereka checklist oh iya saya sudah memenuhi kalau mereka belum memenuhi mereka jangan checklist dan jangan sabit dulu ke kita mereka harus perbaiki dulu baru mereka sabit lagi seperti itu terus copyright notice ini adalah pemberitahuan hak cipta jadi pemberian hak cipta ini hak publikasi ada di tangan siapa kita bisa tentukan ini ada pilihannya ada hak publikasinya hak hak cipta nya di tangan siapa hak ciptanya di tangan autor ataukah setelah masuk ke jurnal pindah ke tangan jurnal kalau ini dibuat pindah ke tangan jurnal pengelola jurnal akan mengunjungi hak moral penulis tapi kalau memang akan pindah ke tangan jurnal jangan lupa sampilkan copyright transfer statement ataupun perjanjiannya seperti itu biar resmi selanjutnya ke tahap manajemen tahap manajemen ini tahap manajemen ini yang pertama adalah kebijakan akses jadi seluruh konten informasi dan artikel yang terjantung dalam situs jurnal bersifat open access untuk tujuan pendidikan pendidikan dan perpustakaan open access ini dapat dilihat dari mana berdasarkan kreatif common kita kreatif common itu kebijakan publikasi kita seperti apa caranya untuk mengetahui kreatif common ini ini kan ada biasanya ada kodenya cc by sa ini kita bisa melihat di kreatif situsnya kreatif common boleh saya buka ya ini karena ini termasuk salah satu yang nah ini masuk ke situs kreatif commons dot org nanti bapak ibu tinggal pilih bapak ibu maksudnya apa disini tinggal pilih aja apakah kalau ada of your work to be share boleh gak di share kira-kira kebijakan di jurnal bapak ibu boleh gak di share ada yang boleh ada yang enggak kalau kalau dia boleh dia cc dia berubah ini cc nya berubah kalau tidak boleh dia berubah lagi terus kalau boleh dengan itu ya boleh kalau tidak boleh bolehkah ini dikomersialkan kalau tidak boleh lambangnya akan berubah lagi dan ininya juga by nc sa tapi yang banyak saya temukan cc by sa ini nanti ditentukan disesuaikan aja dengan kebijakan jurnal bapak ibu kalau sudah nanti tinggal di copy saja link ini dan dimulakan ke OJS kita mungkin nanti kita bisa praktekkan maksudnya ke link ini ini juga sudah dituliskan untuk lisensi nanti bapak ibu bisa masuk ke kreatifcommon.rg.jus itu nanti akan keluar halaman seperti tadi mohon maaf bapak waktunya 5 menit lagi 5 menit lagi ibu oke ibu bentar ibu mana tadi jadi itu ya oke lanjut lagi ke waktu jurnal terbit waktu jurnal terbit jangan sampai lupa kita harus tuliskan jurnal kita terbit setahun itu berapa kali di bulan apa dan setiap artikel itu setiap isu itu harus minima 5 artikel tidak boleh 4 3 tidak boleh harus minima 5 artikel copy edit dia sudah otomatis dari OJS nya layout juga profreading juga sudah otomatis nanti kalau kita mau mengubah ada kebijakan yang lain ya boleh diubah di situ nah ini yang terakhir di homepage The Look The Look The Look ini adalah tampilan jurnal kita yang membuat jurnal kita semakin menarik atau tidak biasanya kan juga orang-orang yang pengen mampir itu kan tampilan jurnal kita juga jadi untuk pertama adalah jurnal homepage hidar ini tinggal di titikin apa di checklist ya disini tinggal di browse fotonya foto tentang jurnal kita Bapak Ibu buat semenarik mungkin yang melambangkan karakter jurnal kita itu dan namanya apa terus di upload keluarlah jurnal homepage seder dia muncul di bagian home di bagian atas selanjutnya ini jurnal thumbnail kita upload ukuran gambar 324x423 biasanya gitu ini akan muncul di OJS misalnya OJS kita payung besarnya kita ya thumbnail jurnal kita seperti ini selanjutnya ini ini yang sangat penting ya untuk jurnal description di bagian 5.2 ini akan muncul di home di pertama kali ketika orang membuka jurnal kita akan muncul ini jadi yang perlu ditampilkan di deskripsi jurnal kita itu nama jurnal kita ISSN apabila sudah ISSN terus publishernya apa jadwal terbitnya kapan ruang lingkup jurnal tadi fokus dan skopnya tadi info agretasi jika sudah teragretasi terus perubahan atau storynya tadi terus penyataan jurnal ini maksudnya misalnya jurnal ini sebelum terbit dilakukan test per review terlebih dahulu seperti ini untuk selanjutnya homepage image homepage image ini adalah image ataupun gambar yang muncul di halaman depan kita ini bisa diganti setiap terbitan misalnya kita mau ganti isu karena terbitan tahun ini covernya ini kita ganti yang ini tahun depan ganti cover lagi bisa tinggal di browse upload seperti itu selanjutnya apabila kita mau menampilkan semua current issue semua artikel yang di isu terakhir tinggal di checklist ini ditampilkan di homepage di halaman paling depan di jurnal kita jurnal page header adalah header yang muncul di setiap halaman tinggal di di upload aja di sini sama seperti tadi tinggal upload save away itu udah selanjutnya di jurnal footer footer itu adalah bagian bawah di jurnal kita biasanya index jurnal jadi seperti ini index jurnal kita udah terindex apa aja jadi caranya adalah kita mengambil image dari tempat-tempat ini misalnya dari Sinta kita pergi ke Sinta kita copy gambarnya dari Sinta kita pastikan di sini terus kita hyperlink dengan link Sinta tadi ataupun di Google kita ambil gambar Google kita paste di sini isinya juga yang lain adalah creative comment ataupun start counter start counter sama flag counter start counter sama flag counter juga ada linknya di sini itu juga penting dalam penilaian agreditasi jadi tolong ditampilkan bisa di footer ataupun di plug-in nanti Mas Eko akan membahas plug-in setelah ini kalau nggak ada di footer bisa ditaruh di plug-in tapi itu harus ditampilkan karena masuk dalam kriteria penilaian nanti pengunjung unik kita berapa bisa juga ditambahkan peta peta ditambahkan di footer ini juga bisa seperti itu selanjutnya yang terakhir adalah jurnal layout jurnal layout ini adalah tema jurnal kita kita mau warna biru warna vanila warna hitam ini tinggal bisa dipilih di sini ini classic blue time kita bisa pilih nanti temanya menjadi biru semua ataupun vanila atau apa kita pilih sesuai kita bisa juga kita apabila kita sudah punya CSS tinggal di browse di upload ini kami pakai CSS yang di edit sendiri jadi kita bisa mengambil misalnya dari jurnal yang lain ada yang bagus kita bisa ambil CSS nya kita edit warna-warnanya sesuai dengan karakter jurnal kita lalu kita upload di sini dia akan berubah menjadi lebih menarik oke ibu moderator itu saja dari saya terima kasih teman-teman atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam relawan jurnal Indonesia berbagi diatakan publikasi terima kasih baik terima kasih kepada narasumber pertanam bapak person-personan untuk selanjutnya kepada pembicara kedua bapak Eko Sumartono agar memberikan materinya dengan judul publishing management dan tata kuala jurnal silakan bapak Eko Sumartono saya persilahkan terima kasih atas kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore rekan-rekan relawan jurnal Indonesia di seluruh Bengkulu maupun Nusantara atas kesempatannya saya siang hari ini akan mempresentasikan sedikit atau memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan tata kelola dan publishing management di open jurnal system apa yang disampaikan dari Pak Person sebelumnya itu adalah setup yang betul-betul yang memang masih standar ya sehingga kita perlu improvisasi terkait dengan bagaimana pengelolaan tata kelola jurnal yang ada di OJS Bapak Ibu masing-masing nah terkait dengan tata kelola jurnal ini ya memang perlu banyak improve ya terkait dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menjalankan jurnalnya dengan baik sedikit sedikit saya akan share screen terkait dengan apa yang saya nah sebelumnya ini Bapak Ibu juga bisa biodata saya yang sebelumnya tadi sudah diberikan oleh Ibu Moderator jadi kalau terkait dengan Sinta ID maupun yang afiliasi saya ada di DHSEN di Universitas DHSEN Tengkulu kemudian apabila Bapak Ibu misalnya nanti membutuhkan apa terkait dengan pengetahuan tambahan silahkan juga menghubungi saya melalui email-email saya ini ada ekosumartono at relawanjurnal.id bisa juga ke ekosumartono at unifed.ac.id maupun ekosumartono at pdm10.org Nah mungkin selanjutnya sedikit dari dengan persyaratan ya kita kembali ke persyaratan dari tata kelola jurnal ini bahwasannya adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah yang diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik itu adalah definisi dari OJS sendiri Nah kemudian terkait dengan persyaratan minimum persyaratan minimum jurnal ilmiah ini yang pertama adalah memuat artikel ilmiah orisinil dan bebas plagiat yang kedua Bapak Ibu juga harus memiliki dewan penyunting berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mereka miliki yang ketiga melibatkan mitra bestari berkualifikasi sehingga mitra bestari ini penting nanti akan muaranya adalah di bagaimana setiap artikel yang akan masuk kemudian terkait dengan nantinya akreditasi jurnal terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mau menuju ke pengindeks seperti di DOAJ maupun yang lainnya itu harus melibatkan mitra bestari yang berkualifikasi jangan sampai menggunakan mitra bestari yang kurang ya dalam artian kurang 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 berkualifikasi kemudian yang keempat adalah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB yang kelima ini menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan nah ini tergantung dari bagaimana pengelola jurnalnya yang keenam dikelola secara elektronik terbit sesuai jagual dan memiliki ISSN dan DOI ini adalah persyaratan minimum di tata kelola jurnal ilmiah yang selanjutnya adalah nah perlu kita ketahui apa itu Open Journal System ini dari singkatan mungkin Bapak Ibu di sini sudah paham betul ya jadi sebenarnya OJS itu adalah alat atau sistem tapi lebih dari itu ya siapa sih penggunanya yang pertama adalah orang yang bekerja menerbitkan publikasi ilmiah menggunakan OJS itu adalah pengelola seperti kita yang mungkin ada di dalam ini di dalam webinar ini mungkin Bapak Ibu yang melihat di Youtube juga yang kita share di Youtube bahwasannya pengelola jurnal yang ada di seluruh Nusantara ini bisa bekerja menerbitkan publikasi menggunakan sistem OJS kemudian yang kedua adalah siapa pengguna OJS yaitu autor pemilik karya ilmiah yang mempublikasikan di jurnal berplatform OJS nah kemudian pengelola jurnal ini kita harus dalam artian mengerti terkait dengan bagaimana role di dalam OJS nanti saya sedikit memberikan terkait dengan bagaimana tata kelola di di jurnal di OJS tapi saya tidak menampilkan di slide memang karena agak kesulitan untuk sehingga sangat banyak sekali yang harus saya tampilkan tapi lebih lebih menarik mungkin nanti saya akan membuka langsung OJS saya kemudian langsung saya tampilkan kepada Bapak Ibu sekalian tapi sebelumnya ini adalah role dalam OJS ada autor ada administrator ada jurnal manager ada editor section editor copy editor sampai kepada reviewer ini semuanya adalah pengguna atau pengelola open journal system nah mereka adalah user semua adalah user sehingga mereka harus tahu dan paham apa topoksi maupun bagian-bagian yang harus mereka kerjakan nah sedikit peran dan fungsi pengguna OJS ini saya sedikit menjelaskan bahwasannya terkait dengan layout atau bisa dibilang jurnal manager maksudnya ini terkait dengan bisa mereka memberikan konfigurasi jurnal kemudian terkait dengan IT nantinya yaitu tampilan dan konfigurasi situs nah editor section ini adalah terkait dengan proses review ya proses review nah editor menentukan reviewer kemudian kesesuai bidang ilmu naskahnya nah reviewer ini yang kita ketahui ya mereview naskah merekomendasikan apakah naskah ini layak tapi tidak sepenuhnya juga atas pegangan reviewer biasanya adalah tangan terakhir adalah di editor karena editor yang akan menentukan apakah layak atau tidak juga ini bagus untuk perkembangan jurnalnya dia akan terima itu walaupun terkadang saya juga pernah mendapatkan bahwasannya keputusan dari reviewer itu kurang bagus tapi menurut saya ini layak karena apa layaknya ini akan memberikan feedback yang baik untuk terkait dengan perkembangan jurnalnya kita karena tulisannya juga sangat-sangat novelty begitu kemudian copy editor tata bahasa terkait dengan editor layout ini terkait dengan tata letak maupun galenaska tapi semuanya ini bagaimana layout editor nanti bekerja pada saat di bagian yang terakhir kemudian penulis ini adalah submit naskah dan revisi nah terkadang kita memang mendapatkan penulis yang macam-macam ya kan hanya mensubmin habis itu ditinggal pergi tanpa ada ini tapi ada juga terkait dengan pengelolaan pengelolaan bagaimana ya penulisnya tanya-tanya melulu tapi pengelolahnya yang enggak ini nah ini ini yang menjadi kompleksifitas apa gimana ya dalam artian ya kita selama ini ya dalam bekerja ya ya ini yang menjadi bagaimana jurnal harus harus baik ya tata kelolahnya namanya pengelola jurnal ini ya peran dan fungsinya tidak hanya bekerja sendiri tapi harus menggunakan peran yang lain ibarat dalam satu tim ya itu ya kalau misalnya kita kehilangan satu kaki ya enggak bisa enggak bisa jalan dengan sempurna juga begitu nah kemudian ada pembaca membaca kemudian mengunduh ya terkait dengan peran dan fungsi kemudian Bapak Ibu juga nah harus mengerti sedikit terkait electronic management publishing manajemen publishing ini ada manajemen situs ya itu IT support ya web adminnya yang ada di jurnal kemudian manajemen jurnal jadi jangan jangan pernah apa ya dalam artian kadang ada aja IT support enggak mensupport dengan jurnal manager ya banyak juga yang seperti itu maka harus harus adem ayem lah adem ayem sehingga semuanya harus punya peran masing-masing sehingga ya peran itu menjadi menjadi solid begitu nah di jurnal juga harus begitu sehingga kerjanya harus kerja tim tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri terkait dengan manajemen penerbitan ini adalah tugasnya editor section editor reviewer copy editor layout editor maupun provider nah ini adalah terkait dengan electronic management publishing kemudian bapak ibu selanjutnya saya sedikit menjelaskan terkait dengan proses penerbitan jurnal online-nya jadi dari naskah masuk submit kemudian editor assignment ya editor assignment naskah tersebut apa saja yang harus mereka lakukan sebelum masuk kepada review ya selanjutnya dari proses review nanti masuk ke proses editing nah proses editing di sini ya terkait dengan bagaimana proses di mana artikel itu yang harus di diperiksa kembali kemudian begitu kelengkapannya sudah bagus bagaimana layout tata letaknya juga sudah bagus baru setelah itu dipublish nah selanjutnya terkait dengan editor assignment saya sedikit menjelaskan nah ini yang harus dilihat ya dilihat oleh seorang editor seorang editor menerima naskah bagaimana originalitasnya ide data analisis kesimpulan sampai dengan similarity nya nah si editor juga bisa dibantu oleh section editor kemudian titlenya apakah ringkas lugas informatif nah semua konten ini akan bermuara pada akreditasi akreditasi apa terkait dengan nantinya substansi artikel nanti akan dibicarakan selanjutnya di series berikutnya terkait dengan apa indeksasi mungkin seperti itu nah ini akan bermuara pada akreditasi akreditasi jurnal nah terkait dengan authorshipnya urutan penulis dan fungsinya saya pernah mendapatkan satu artikel kadang di satu artikel artikelnya ini urutan penulisnya di artikelnya misalnya si A B C D begitu kemudian begitu di sistemnya ternyata B A C D begitu nah ini yang menjadi apa konten yang harus dilihat itu padahal harusnya si editor harus sudah melihat itu di awal kemudian bagaimana abstract keyword introduction termasuk method result and discussion table and figure termasuk kesimpulan conclusionnya bagaimana ya nah jika ada acknowledgementnya ini maka harus ditambahkan dilihat apakah artikel ini juga seperti itu ada lembaga yang berkontribusi terhadap penelitian atau naskah artikelnya kemudian citationnya referencenya nah referencenya ini harus berstandar nah berstandar menggunakan tools bisa macam-macam ya bisa macam-macam ada Mendeley ada NMOD dan segala macam lah seperti itu nah language ini tergantung dari jurnalnya Bapak Ibu ya jurnalnya Bapak Ibu terkait dengan apakah menggunakan bahasa Indonesia atau full bahasa Inggris atau bisa menggunakan bilingual bahasa etikelnya ini tidak melanggar etik publik publikasi ilmiah penulisan ilmiah ini juga harus dilihat biasanya ada kewajiban ya pengelola jurnal harus melampirkan atau memberikan bagaimana etika publikasi ilmiah kemudian terkait dengan reliability ini menarik dan berpeluang untuk disitasi ini tugasnya seorang editor assignment nah selanjutnya terkait dengan bagaimana tugas editor di masing-masing ada editor incip ya biasanya di pengelola jurnal ini ada banyak nah ini terkait dengan tata kelola tugasnya editor incip ini apa bertanggung jawab penuh terhadap proses penerbitan naskah yang kemudian adalah mengkoordinasikan tugas editorial penerbitan naskah yang selanjutnya ini mencari dan menetapkan anggota dewan redaksi dan reviewer ini tugasnya editor incip disamping dibantu nantinya oleh editor yang lainnya kemudian melakukan penyaringan screening naskah yang disubmit oleh penulis dengan cara ya mengecek naskah di internet mengecek apakah kesesuaian bidang ilmunya menunjuk dan menugaskan editor maupun seksen editor mendistribusikan naskah ke editor nah ini tugasnya editor incip membagi nah editor tugasnya apa menelaan naskah sebelum dikirim ke reviewer apa yang harus dicek plagiarism ceknya bagaimana gaya selingkungnya bagaimana daftar rujukannya bagaimana nah kemudian mengusulkan dan menetapkan reviewer nih setiap naskah maksimal ya paling tidak biasanya kalau saya itu direview oleh dua orang reviewer kemudian menghapus identitas penulis nama afiliasi instansi nah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Persson tadi di bagian setup ya itu terkait double blind review nah maka begitu editor mau memberikan ke reviewer ini harus identitas penulisnya juga harus dihapus ya jangan sampai si reviewer tahu sehingga ini untuk menjaga ya kemudian mendistribusikan naskah ke reviewer menilai kinerja reviewer dengan meminta masukan saran dari anggota dewan redaksi yang lain nah ini penting karena apa terkait dengan bagaimana menilai kinerja reviewer nah melengkapi selanjutnya adalah melengkapi identitas penulis jika naskah lulus review kemudian dan sudah diperbaiki oleh penulis sebagai bahan copy edit di copy editor sehingga si editor nanti akan mengirim ke bagian copy editor nah langkah-langkahnya seperti yang nanti akan saya jelaskan di belakang nah ini tugas ada tugas dari seorang reviewer ini saya dapat dari disadur dari presentasi Pak Andri ya koordinator pusat relawan jurnal bahwasannya reviewer harus melihat nih tujuan penelitiannya bagaimana pendaluan state of the art nya bagaimana research gate nya bagaimana kemudian dilihat lagi metode validitas data ketepatan analisis nah apabila reviewer nya bagus dalam segala evaluasi ini mereka bekerja dengan baik ya kita harus memberikan apresiasi nah terkadang apa macem-macem ya macem-macem ya dalam artian gaya si reviewer juga bermacam-macam sehingga kita harus juga si editor biasanya juga harus tepat dalam menentukan ini reviewer nya siapa yang bagus karena harus sesuai dengan artikelnya maka itu yang jadi polemik biasanya seperti itu nah hasil ini adalah bukti temuan ilustrasi efektif ya bagaimana si reviewer juga harus melihat terkait dengan bukti temuan kemudian pembahasan bagaimana pemaknaan temuan pernyataan sumbangan IPTEC kemudian acuan primer ya dan updatingnya ya biasanya 5 tahun terakhir itu yang dipakai kemudian sumbangan pada IPTEC nya kemudian simpulan terkait dengan implikasi bermanfaatnya abstrak ini terkait dengan inti sari temuan dan pengembangan IPTEC ya jadi Bapak Ibu yang menjadi reviewer dalam pengelola juga harus melihat apakah reviewer nya nah reviewer ini tidak boleh dalam hal mereview ya terkait dengan tata kelola kadang mereview layout nya nah ini tidak boleh jadi ini tugasnya adalah si seorang editor sehingga itu yang menjadi penting tidak boleh oh kurang titik kurang ini ini tidak sesuai ini tidak boleh itu itu tugasnya bukan tugas seorang reviewer tapi tugas seorang reviewer adalah bagaimana mengevaluasi secara keseluruhan artikel nah ini yang menjadi penting untuk selanjutnya adalah tugas copy editor nih copy editor biasanya di bagian akhir mereka akan mengecek dan mengedit naskah dan bagaimana gaya dan tata bahasa ya dari aspek gaya dan tata bahasa misalnya seperti sistematika penomoran bab dan subbab ini juga penting penggunaan kata atau istilah susunan kalimat penulisan kutipan dan terpustaka dan lainnya nah bila tidak ada tenaga khusus maka tugas ini biasanya dikerjakan oleh seorang editor nah editor di dalam pengelolaan jurnal kan biasanya teman-teman di pengelolaan jurnalnya sulit cari bagaimana editor yang mau bekerja secara sungguh-sungguh ya namanya rela apa pengelola jurnal ini ya 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 begini jadi harus melek melek dalam artian ya tiap hari harus buka begitu ya harus buka jurnalnya masing-masing gak boleh ditinggal begitu karena itu yang menjadi penting apalagi tugasnya jurnal manager nih ya jurnal manager ini mengatur memanage bagaimana pengelolaannya nah ini tugasnya copy editor kemudian selanjutnya adalah tugasnya layouter membuat desain layout naskah ya sesuai dengan template layout jurnal yang telah ditetapkan kemudian melayout seluruh bagian jurnal seperti cover bagian depan dan belakang kemudian halaman redaksinya harus disesuaikan halaman editorialnya juga harus disesuaikan bagaimana daftar isinya artikel lengkapnya apakah sudah lengkap atau belum kemudian apabila mau menampilkan misalnya terkait dengan plagiasi cek plagiasinya ya bisa menggunakan macam-macam ya ini apabila mau ditampilkan di halaman depan di 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 publishnya boleh juga ya halaman lain yang menjadi satu kesatuan dalam terbitan ini juga tugasnya menjadi tugas layouter kemudian menyiapkan naskah gale pracetak dalam format pdf ya menyiapkan pracetak dalam format pdf ini tugasnya layouter nah yang selanjutnya adalah provider ini mengecek keseluruhan naskah yang telah dilayout agar terhindar dari berbagai kesalahan sekecil apapun sebelum diterbitkan misalnya kurang titik koma kurang apa ya sehingga tata kalimatnya menjadi juga baik ya bila tidak ada petugas khusus untuk ini maka ya editor lagi yang menjadi tulang punggung nah ini ya cari provider ini sangat-sangat sulit ya kadang ada provider yang berkualifikasi juga nah itu juga apa tidak tidak apa tidak sembarang dalam mereka mau untuk menjadi provider di jurnalnya kita nah tugasnya kita belajar sekarang untuk menjadi provider ya bagaimana kita nah ini kembali lagi tugas kalau misalnya tidak ada provider yang mumpuni cara otomatis pengelola jurnal ya kembali lagi ke editornya masing-masing jadi si editor bertugas dalam satu artikel ini bertanggung jawab bagaimana artikel tersebut bisa baik ya seperti itu nah selanjutnya ini terkait dengan jurnal manager seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah menyiapkan dan menata OJS nya open journal system nya terkait yang dijelaskan tadi sama Pak Person itu terkait dengan setup kemudian ada yang lebih lagi misalnya bagaimana tampilannya terkait dengan tampilan jurnalnya menata kemudian kalau sudah ada terakreditasi bagaimana menampilkan image kemudian dilingkan di link sintanya semuanya ini ini menjadi tugas dari jurnal manager yang kemudian adalah memastikan semua tugas dewan redaksi baik editor ya baik reviewer ini berjalan sebagaimana fungsinya masing-masing nah ini menjadi tugas jurnal manager ini saya sedikit mengambil dari slide nya Pak Firdaus dari UNAN ya bahwasannya detail perjalanan NASKA OJS nya seperti ini apabila kita lihat ya apabila kita lihat ini kalau di 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 layar itu Bapak Ibu bisa sebentar nah ya terkait dengan bagaimana pertama author ini author kemudian mensubmit artikel masuknya ke editor ini bukan bagan kabel listrik ya Bapak Ibu ya ini adalah bagan alur perjalanan NASKA OJS kita ini ya bagaimana ada tahapan tahapannya ini bukan alur bagan alur kabel listrik ini ya tapi bagaimana perjalanan NASKA artikel di dalam satu OJS satu artikel saja sudah sebanyak ini apalagi kita mau menerbitkan lima artikel maupun enam artikel maupun sepuluh artikel ya tinggal kesanggupan dari pengelola jurnalnya tinggal bagaimana kerja keras dari pengelola jurnal maka saya juga terkadang apa ya sangat sangat memberikan apresiasi apabila pengelola jurnal itu sampai menerbitkan 20-30 artikel sampai 40 artikel wah hebat betul ini berarti timnya sangat-sangat mumpuni ya ini 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 nah kemudian autor saya lanjut autor submit artikelnya kepada editor kemudian si editor akan menelah sesuai dengan tugasnya masuk kepada section editor setelah itu section editor ini tugasnya adalah akan melihat lagi bagaimana proses selanjutnya yaitu oh ternyata artikelnya bisa diterima kemudian dikembalikan kepada siapa ya dikembalikan kepada editor ke autor lagi misalnya atau selanjutnya apabila ada perbaikan sedikit dikembalikan ke autor kemudian apabila autor sudah mengembalikan mengurangi autor akan mengirim lagi kepada section editor nah apabila section editor ini melihat naskahnya sudah bagus misalnya dia akan langsung menuju kepada penentuan siapa reviewernya ya kemudian reviewer setelah menelah A reviewer A kembalikan kepada section editor setelah itu section editor ini akan melihat ya bagaimana naskah tadi yang sudah direview oleh reviewer kemudian balik kepada autor ya autor akan memperbaiki nah dari autor ini balik lagi nih ya yang ke delapan adalah ke section editor ya jadi tugasnya section editor ini memang menjadi peran-peran penting ya di dalam tapi kalau apabila section editornya nggak ada ya kembali lagi ya editor merangkap menjadi section editor biasanya seperti itu di dalam perjalanan NASKA OJS ya kemudian NASKA yang sudah diperbaiki tadi diperiksa kembali oleh section editor kemudian setelah itu baru apabila ada kekurangan sedikit atau ada tambahan mungkin ada pengembalian terkait dengan dari autor tadi yang mungkin belum belum ya kini section editor untuk oh ini saya masih ragu-ragu maka si section editor bisa menentukan atau mengirim kembali kepada reviewer B nah seterusnya ini nanti kembali kepada section editor lagi dan sampai kepada proses dimana nanti adalah si section editor kembalikan kepada editor nah di tugas di editor ini akan mengembalikan bagaimana kebagian publishing proses yaitu di editor section di layout editor di provider dan sampai kepada publish ini di bagian proses perjalanan naskah yang ada di OJS kita nah Bapak Ibu bisa lihat di sini ya ini adalah penerimaan naskah review naskahnya kemudian bagaimana dari tahapan-tahapan itu yang menjadi telah ukur setiap tahapan ya ini saya dapat di forum jurnal Indonesia Bapak Ibu jangan lupa juga bisa lihat atau masuk ke dalam forum.jurnal indonesia.org di situ banyak sekali ya banyak sekali hal-hal terkait dengan bagaimana pengelolaan open jurnal kita supaya menjadi lebih baik banyak masukan apabila tidak tahu ya tanya di sana masuk saja ke forum ya kemudian ada penyuntingan dan penerbitan naskah ini sampai kepada proses dimana tadi yang kelima belas adalah autor melihat naskah yang telah terbit di archive nah saya Ibu moderator tinggal berapa menit lagi ya 3 menit lagi Pak 3 menit nah saya sedikit masuk ke share screen ke bagian ini ya ke bagian nah ini saya mungkin sedikit memberikan ya terkait dengan bagaimana Bapak Ibu tadi ada yang mungkin bagaimana prosesnya tata kelola di awal tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Persson adalah bagaimana set up ya terkait nantinya adalah Bapak Ibu masuknya adalah di e-board ini ya di e-board ini semuanya masuk ke sini nah saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana proses di mana Bapak Ibu bisa nah ini yang terkait dengan tadi dijelaskan oleh Pak Persson membuatnya adalah nanti maksudnya adalah di e-board jurnal ini bagaimana policy-nya submission-nya order-nya ya semuanya kontak kontak person-nya kemudian editorial team reviewer-nya semuanya juga ada di sini nah sekarang kita sudah mulai mencoba bagaimana tata kelola yang lebih-lebih lebih menarik lebih ibaratnya lebih apa enak dilihat begitu ya sesuai dengan kesukaan dari pengelola jurnalnya karena pengelola jurnal ini harus suka kalau dia suka warna ini suka ini ya dia harus 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 apa namanya harus me-layout ya me-layout memberikan tampilan jurnalnya juga yang cukup-cukup baik nah disini saya sedikit memberikan bagaimana si sistem pengelolaan oh bagaimana saya harus menampilkan bagian di sidebar ini tata kelola yang terkait dengan manajemen plug-in ya disini nah apabila bapak ibu misalnya masuk ke sini jurnal manager karena saya sebagai jurnal manager juga admin disini saya sedikit menjelaskan terkait dengan kebetulan ini saya menggunakan OJS 2 kalau di OJS 3 juga bisa nanti saya jelaskan terkait dengan waduh ini notifikasinya banyak sekali notifikasinya ya sebentar oke nah nah bapak ibu apabila apabila mau membuat tampilan seperti ini ini terkait dengan bagaimana bapak ibu harus tadi sudah dijelaskan oleh Pak Persen ya menampilkan CSS-nya nah CSS-nya ini adalah tampilan konfigurasi di mana OJS-nya ini bisa baik nantinya nah untuk terkait dengan sidebar yang sebelah kanan kemudian sampai kepada di belakang ya semuanya ini adalah bermuaranya adalah di daerah kalau bapak ibu masuk ke jurnal manager kemudian jangan lupa dicari ini terkait dengan sistem plug-in ya nah di sistem plug-in inilah kalau di OJS 2 ini bapak ibu bisa klik di situ nanti akan ketahuan tapi sebelumnya harus diaktifkan dulu kalau misalnya jurnal bapak ibu baru ya harus diaktifkan dulu diaktifkannya di mana ya biasanya diaktifkan di plug-in nya ini ya jangan sampai nanti tidak muncul ya terkait dengan plug-in nya ini nah kemudian kalau di OJS 3 langsung saja itu di di bagian website itu kemudian ada plug-in plug-in nah itu kalau di OJS 3 lebih enak tinggal apa centang ya aktifkan begitu nah di OJS 2 ini ini bapak ibu harus masuk ke bagian sistem plug-in dulu kemudian selanjutnya adalah untuk menampilkan adisional menu ini bapak ibu bisa masuk ke dalam blog plug-in ya blog plug-in nah disini terkait dengan bagaimana nah sehingga apa yang diharapkan oleh pengelola jurnal akan sulit mungkin pengelola jurnal melihat masuk ke board segala macam ya melihat satu-satu tapi kalau sudah ditampilkan di sebelah kanan akan menjadi lebih mudah bagaimana editorial board-nya reviewer-nya MSN scope-nya bagaimana publication etik-nya visitor statistik-nya yang terpenting biasanya harus menampilkan publication etik itu yang pertama bagaimana open access policy-nya bagaimana peer review policy-nya nah itu yang harus ditampilkan karena ini terkait dengan pengelolaan jurnal bapak ibu supaya bisa mencontoh ya waktunya sudah habis oke sedikit aja satu menit aja saya saya belum ini nah kemudian nanti terkait dengan tadi blog plug-in ya bapak ibu bisa masuk ke dalam sistem yang namanya disini nanti akan mencari yang namanya sebentar nah terkait dengan itu bapak ibu bisa masuk kepada generic plug-in nah di generic plug-in ini nantinya ya disitu ada namanya custom block plug-in bapak ibu ya seperti ini custom block manager kemudian tinggal di setting ya di setting nanti akan menentukan rumah per rumahnya kamar per kamarnya ya disini ada rumah rumah kita adalah jurnal kemudian ada kamar ada kamar ada lemari ada lemari ada laci nah seperti itu nah disinilah fungsinya jadi ada editorial board ada visitor tool bapak ibu bisa buat disini nanti akan muncul ini nanti di bagian blog plug-in bapak ibu tinggal mengisi disitu dan tinggal melingkannya ya melingkannya nah mungkin nanti akan ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti ditanyakan oleh saya mungkin sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak terima kasih kepada Pak Eko Smartono telah memberikan materi tentang rata kelola jurnal dan publishing management baiklah masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan baik dari youtube maupun dari kolom chat bisa minta tolong di share di grup pertanyaannya ini ada pertanyaan yang pertama adalah dari Penny Dewantara ya dari link youtube apakah wajib dituliskan copyright di tiap artikel yang dipublis kemudian yang kedua adalah apakah ada video webinar RJI yang khusus bahas lisensi dan copyright ini nah mungkin dijawab dulu ya satu pertanyaan ini mungkin Pak Eko atau Pak Kuin bisa saya jawab pertanyaan dari Pak Penny Dewantara ini ya terima kasih atas kesempatannya Pak Penny terkait dengan wajib dituliskannya copyright di tiap artikel ini ya itu tergantung dari artikelnya Bapak apakah copyrightnya menggunakan apa dulu ya misalnya sesibay atau sesibay sel-like atau seperti apa tapi terkait dengan wajib dituliskannya copyright ini di artikel itu ya tergantung dari kebijakannya pengelola sebenarnya ya mau ditampilkan atau tidak tapi secara otomatis biasanya kebanyakan di pengelola itu menampilkan copyright terkait dengan copyrightnya terkait dengan yang 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 disesuaikan dari pengelolanya yaitu di artikelnya yang misalnya ada copyrightnya adalah CC by atau CC by SA ya kemudian seperti itu nah itu itu harapannya adalah bagaimana si pembaca jadi tahu juga terkait dengan oh artikel ini adalah copyrightnya ini nah apabila juga tidak ditampilkan tidak masalah sebenarnya tapi itu semuanya tergantung dengan keputusan yang ada di pengelola jurnalnya ya nah terkait dengan situs nih situs webinar ya tadi ya situs webinar apa apa bu ini ya tadi nah ya ini apakah ada video webinar RGI yang khusus bahas lisensi dan copyright kalau tidak ada tapi ya langsung masuk ke ini ya terkait dengan creative comment ya terkait dengan ini tapi kalau video webinar RGI ini biasanya terkait dengan lisensi dan copyright juga kita sering bahas di forum forum.relawanjurnal.id Pak Penny juga bisa mengikuti dari sana jadi apabila keselitian terkait itu bisa masuk ke dalam forum ya sehingga banyak dari teman-teman pengelola jurnal yang tergabung di relawan jurnal juga sangat-sangat membantu ya apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait dengan kesulitan ya kesulitan dalam pengelolaan jurnalnya mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Penny Pak Penny Dewantara terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh mungkin Pak Persen mau menambahkan oke mungkin sedikit Ibu ya mungkin kalau kita berbicara suaranya Bapak halo cek halo 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 bu dengar bu halo oh ya ya dengar oke mungkin sedikit dari Mas Eko tadi menambahkan saja saya setuju tadi dengan Mas Eko tentang copyright jadi kalau untuk pertanyaan dari Bapak Penny Dewantara jadi kalau untuk copyright apakah kita harus tulis di setiap artikel ya itu tergantung ini ya pengelolaan masing-masing maksudnya tadi ketampilan jurnal juga kita mau nulis apa disitu tapi jangan berubah-rubah kalau misalnya di isu ini kita tulis tentang copyrightnya di bawah misalnya habis diputar ataupun di di hidar jurnal yang kita terbitkan itu ada copyrightnya terus ada DOI-nya ada nama isunya ya besok jangan diganti lagi jangan berubah-rubah karena harus konsisten dari tiap terbitan terus apakah itu wajib ditulis ya boleh ditulis boleh enggak jadi tergantung kebijakannya karena di OJS-nya sendiri pun itu udah bunyi tadi kan kita udah tuliskan di OJS-nya di rumah besarnya kalau ini sistemnya kayak gini copyrightnya jadi kayak gitu ataupun kalau jurnal kan ada dua yang cetak sama yang yang lewat elektronik elektronik sama cetak yang kalau dicetak bisa aja Bapak untuk telikan copyrightnya di di halaman-halaman depan tapi sebaiknya memang tidak di tiap halaman karena udah cukup di halaman depan aja udah tau si copyrightnya siapa yang pegang gitu ataupun sistemnya kayak mana copyrightnya oke terima kasih Ibu moderator kayak gitu aja baik untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Hoyruddin Ibnanda disini ketika mau menambah artikel otomatis di Google Scholar ada 1-2 artikel dari 10 artikel di jurnal yang tidak terdeteksi otomatis nah hal ini terjadi kekeliruannya dimana apakah metadata terima kasih baik silahkan kepada Pak Eko terima kasih kepada Bu moderator saya akan sedikit memberikan jawaban ya terkait dengan apa yang pertanyaan dari Pak Hoyruddin Ibnanda ini ketika mau menambahkan artikel otomatis di Google Scholar ada 1-2 artikel dari 10 artikel di jurnal yang tidak terdeteksi otomatis hal ini terjadi kekeliruan dimana apakah metadata dan seperti apa biasanya yang pertama adalah pada waktu kita mau mempublish artikel itu salah satunya kita harus mengecek metadata di reference di metadata setiap artikel itu salah satunya nah dia akan mengetek bahwasannya tidak hanya di jurnalnya kita tapi terkait dengan kalau ini ada di jurnalnya kita di Google Scholar jurnalnya kita itu berbeda lagi ya tapi terkait dengan misalnya metadata di setiap artikel Google Scholar yang ada di penulis ya itu metadata nya larinya kalau ke metadata itu larinya ke apa referensi referensi yang ada di yang kita citasi ya seperti itu tapi kalau misalnya ini tidak 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 kedetek ini ada biasanya kesalahan atau kekeliruan terkait dengan bagaimana jurnalnya Google Scholar nya yang tidak dibuat secara otomatis bisa jadi seperti itu atau bisa jadi terkait dengan bagaimana konfigurasi di jurnalnya ya di OJS nya itu tidak 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 apa namanya kalau kita ini tidak tidak apa tidak tidak apa kalau kita bilang kurang kurang responsif lah seperti itu nah biasanya diperbaiki maka pada waktu artikel itu tidak terpublic apa tidak terdeteksi di Google Scholar maka ya harus kita lihat lagi bagaimana metadata dan segala macamnya semuanya akan berpengaruh bermuara kepada itu sehingga tidak terdeteksi seperti apa kemudian di cek lagi di Google Scholar nya nah itu semua menjadi apa poin-poin sebelum maka sebelum mempublis kita harus mengecek satu persatu bagaimana artikel jurnal tersebut sudah layak untuk dipublis atau belum karena sangkup pautnya ke arah sana lagi nanti nah terkait dengan Google Scholar ini ya ada beberapa waktu yang lalu juga sempat error juga ya tidak tidak ini tidak terdeteksi sehingga itu ya harus di-refresh dan dibuat otomatis ya dalam artinya seperti itu nah pernah kejadian seperti itu sama saya juga saya alami sehingga mungkin ada pengalaman dari Pak Persson terkait dengan artikel yang tidak terdeteksi di Google Scholar seperti itu mungkin saya kembalikan kepada Bu Moderator baik terima kasih kepada Pak Eko selanjutnya ini ada lagi pertanyaan yang ketiga ini ada pertanyaan bagaimana pendapat Pak Eko tentang jual-beli jurnal bagaimana Pak ya ini pertanyaannya sangat sulit dan sangat sulit dijawab tapi sangat sangat bagus sekali ya jurnal tapi bukan artikel ya ini jurnal ya bukan artikel ya tapi sekarang kebanyakan ya ada beberapa juga teman-teman ya teman-teman ini ya yang terkait dengan terkait dengan apa namanya jual-beli ini ya sekarang mungkin ada beberapa yang sedang marak-maraknya dalam artian ya apa namanya jual-beli mereka bikin jurnal yang bagus terindeks kopus kemudian apa kemudian dijual ya ada ada ya sekarang di RJI pusat juga kita juga sedang bahas itu kemarin jadi tergantung dari pengelolanya ya tergantung dari pengelolanya jual-beli jurnal ini tapi ya itu tadi ya kalau saya sarankan kalau sudah kita buat jurnal bagus kemudian kita susah payah kemudian kita jual ya karena hanya uang sesaat ya dengan kerja keras itu ya saya saya rasa ya kita rugi aja tapi paling cuma satu atau dua ya jurnal itu dibeli ya kan tapi dan dibelinya juga ya dengan dengan harga yang fantastis begitu ya tapi bagi kita yang pengelola jurnal ya saya rasa ya kurang etis juga kita sudah berusaha dan segala macam kecuali kalau memang kita mainnya adalah di bisnis ya di bisnis di bisnis jual-beli begitu ya tapi kalau yang ini terkait dengan jurnal jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan jual-beli jurnal ya tapi memang ada di beberapa ini juga ada penawaran contoh dengan teman-teman yang di RJI juga itu beberapa jurnalnya juga ditawar gitu ya ditawar dengan harga fantastis misalnya seperti itu ada ada seperti itu tapi belum sempat dibeli gitu kan nah baru baru hanya penawaran ya seperti itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada pemerintah terima kasih baik terima kasih pada Pak Eko ini ada pertanyaan terakhir ya dari Hidayat Bahtiar untuk menjadi editor yang berkompeten apakah ada sesuatu pelatihan tertentu mengingat begitu kompletnya tugas dan fungsi sebagai editor dan apa kita-kita untuk menjadi editor yang multitasking ya silahkan ini Pak Eko dulu boleh ya terima kasih Pak Edayat Bahtiar atas pertanyaannya untuk menjadi editor yang berkompeten apakah ada suatu pelatihan tertentu mengingat begitu komplitnya tugas dan fungsi sebagai editor sebenarnya bukan masalah ini ya pelatihannya ya tapi dalam artian kalau pelatihannya banyak ya ada beberapa di asosiasi editor itu begitu kita selalu memberikan dalam artian saya juga kadang mengikuti ya pelatihan-pelatihan terkait dengan editor tapi sebenarnya tugas dan tanggung jawab si editor ini adalah terkait dengan bagaimana bagaimana kita sering sering setiap hari mengasah kemampuan kita ya itu terkait dengan mengelola jurnalnya kita ya itu dikatakan kompeten apabila editor itu ya memang paham betul terkait dengan tata poha jurnal kalau dia sudah ikut pelatihan dari mana dari mana tapi tidak pernah menyentuh jurnalnya ya untuk apa berarti mereka juga bukan orang yang berkompeten di bidangnya pelatihan seperti itu mungkin itu nah kalau menjadi editor ya multitasking harus sering sering di asah dalam artian di asah ya buka jurnalnya jangan lupa begitu paling tidak satu sampai dua jam dibuka begitu walaupun hanya untuk melihat belum ada artikel yang masuk ya dilihat mungkin dicek di apa dan seperti itu nah itu akan lambat laun akan kita menjadi terasa sih sebenarnya mungkin akan mencari juga artikel-artikel lain dari luar mungkin yang banyak Pak Bakhtiar juga bisa nanti masuk ke forum jurnal forum relawan jurnal ya seperti itu di forum banyak sekali yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya bagaimana pengelolaan sebagai seorang editor mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih ada tambahan mungkin Pak Persson untuk membantu ya silahkan Pak Persson oke terima kasih moderator Mas Eko untuk Pak Hidayat kalau dari saya sih kiat-kiatnya yang paling pertama jadi pengelola jurnal salah satunya jadi jadi editor harus niat yang kuat itu aja dulu karena dalam suatu jurnal kadang-kadang kita sering temui memang banyak orangnya tapi yang bekerja cuma sedikit kadang kita sendiri atau cuma berapa orang Pak jadi kalau untuk pelatihan materi banyak Pak kayak gini kan juga pelatihan yang rutin dilakukan RJI kampus mana kampus mana itu banyak Pak terus juga di internet juga banyak di Youtube di forum RJI juga banyak tinggal kalau kita niat misalnya kita ada masalah apa tidak tahu cara membuat review form kan tinggal kita klik ataupun kita tanyakan ke forum itu pasti ada jawabannya yang penting kita niat aja dulu nah itu kalau multitasking ya lama-kelamaan kalau kita udah sering buka ya jadinya terbiasa sendiri dengan kondisi yang sama-sama kita tahu untuk awal-awal pasti jurnal berat banget karena memang banyak yang teman-teman juga belum mengerti ataupun belum terlalu fokus ke jurnal sehingga kadang kita membangun jurnal itu hanya beberapa orang dan itu cukup berat kalau editornya satu dua orang tapi jurnalnya masuk banyak tapi itulah yang membuat nanti lama-lama kita menjadi kuat dan mulai terbiasa sehingga kita dapat banyak tahu Pak kalau ilmunya memang gampang gampang carinya kalau sekarang Pak bisa pelatihan bisa lewat tadi browsing-browsing di internet ataupun ikut forum dan teman-teman ini ee silahkan ya Ibu Nurul belum Ibu Nurul tolong di anjut oh bisa sudah halo ya silahkan Ibu Nurul terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya mau pertanyaan waalaikumsalam mohon maaf Ibu Nurul suaranya halo sudah sudah terdengar oke belum belum Mbak Nurul sudah terdengar oke terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya ingin bertanya kepada Pak Eko sebenarnya ini pertanyaan di pertemuan yang pertama kemarin cuman saya agak belum puas mungkin bisa dipraktekan di di ini ya di website-nya nah itu karena tadi ada plug-in plug-in segala itu ya yang lebih teknis lagi seandainya nih jurnal kita lagi sudah diajukan akreditasi dan akreditasi ini kita mendapat misalnya sinta 4 apa 5 atau 3 terus di situ saya sudah pernah melihat di sertifikatnya itu bisa berlakunya ke belakang 2 tahun ke belakang dan itu berarti kan sudah dipublish gitu dan juga berlaku sampai beberapa tahun ke depan nah sebagai author itu kan berkeinginan oh saya bisa nih yang terbitan dahulu itu 2 tahun yang lalu saya terbitu gimana agar nyambung dengan sinta kita gitu loh jadi terdeteksi bahwa dia terakreditasi seperti itu mungkin apa klikannya di mana seperti itu kan berarti terkait waktu itu Pak Eko pernah ngomong terkait dengan metadata ya itu sebagai pengelola jurnal kita itu mengkliknya di mana gitu agar terdeteksi di sinta penulis tersebut terus yang kedua tadi ada plug-in citation plug-in itu apakah maknanya atau pengertiannya jika ada di situ kita aktifkan atau seperti apa sehingga kita pengen ketika ada kita publish di situ orang lain ingin ada klikan di mana dia mencitasi tulisan kita sehingga bisa terdeteksi citasinya di Google sekular dan yang ketiga terkait dengan copyright saya pernah menerbitkan jurnal tapi dalam proses itu jurnalnya meminta penulis mau tidak mau copyright diberikan kepada si jurnal tersebut hak copyright padahal sebenarnya kita kan yang menulis meneliti dan sebagainya jadi otomatis hak kepemilikan ada pada jurnal itu menurut Pak Eko mungkin juga Pak Persson itu seperti apa jadi mau gak mau kita harus mengklik klikan itu sehingga kita bisa publish di sana padahal pilihannya kan bisa saja copyrightnya tidak diserahkan kepada mereka tapi masih tetap milik kita terima kasih itu saja mohon pencerahannya atas kesempatannya ini banyak banget pertanyaannya tapi saya lupa mencatat ya mungkin Bu Moderator bisa membantu mencatat ini tadi saya jadi bingung ya sangat banyak sekali pertanyaannya jadi pertanyaan pertama tadi terkait dengan ok akreditasi Sinta ya akreditasi di Sinta jadi apabila jurnalnya sudah terakreditasi ini artikelnya ya artikelnya ya Bu tapi artikelnya 2 tahun kebelasan di setiap sertifikat ada 2020 oh enggak oh enggak begitu ya oke terima kasih Bu Nurul Bu Nurul terima kasih jadi terkait dengan Sinta ya itu bawasannya ya artikel yang sebelumnya itu 2 tahun belakang itu adalah artikel yang nantinya sebagai titik tolak bagaimana untuk penilaian akreditasi ya akreditasi nah berlakunya akreditasi kan ada tanggalnya dimana penetapan akreditasi jadi artikel tersebut yang sudah apa yang sudah sudah terpublis begitu itu tidak tidak dalam artian bukan bukan ikut terakreditasi tapi membantu untuk melanjutnya adalah memberikan poin bahwasannya oh ini jurnalnya sudah terakreditasi nah berlakunya adalah 5 tahun dimana penetapan di awal misalnya di tahun 2020 bulan September atau bulan Oktober apa jurnal ibu itu akreditasinya berlaku dari tanggal sekian sampai dengan tahun 2025 misalnya begitu atau 2024 25 tahun nah disitu artikel yang terakhir disitu yang itu yang dinyatakan adalah masuk dalam kategori akreditasi di Sinta tapi itulah yang menjadi ditolak bahwasannya dua tahun terakhir itu adalah artikel yang betul-betul memberikan perjuangan memberikan perjuangan kepada jurnal tersebut sehingga jurnal tersebut bisa terakreditasi maka pengelola jurnal harus mengapresiasi biasanya kalau saya jurnal-jurnal yang artikelnya yang sudah dibantu dan juga ada artikel yang bagus dari pengelola jurnal dan itu menjadi feedback buat pengelola jurnal supaya lebih baik apabila nanti ada artikel dari autor yang datang dengan sebelumnya mereka pernah menulis di jurnal kita kita juga akan melihat dan memberikan feedback yang lain kepada mereka tapi itu dengan apa dimana akreditasi di pengelola jurnal di jurnalnya kita seperti itu nah kemudian itu berlakunya lima tahun nah kemudian yang kedua pertanyaannya terkait dengan citasi plug-in pak oke citasi plug-in di OJS ya di di Google Scholar atau di OJS apa 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 itu yang membantu agar tulisan kita itu nanti kalau disitasi banyak orang terdeteksi di Google Scholar kita atau seperti apa pak oh begitu nah citasi ini adalah terkait dengan bagaimana nantinya pengaruhnya di H-index 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 nya Bapak Ibu sebagai penulis semakin banyak tulisan itu disitasi semakin meningkat H-index nya disitu nah itu berpengaruh sekarang kalau apabila kita mau mendapatkan penelitian didikti ya mereka akan menggantungkan H-index nya berapa minimal dan segala macem nah itu fungsinya bagaimana mencitasi lebih dari sebelumnya adalah bukan hal itu tapi bagaimana tulisan Bapak Ibu itu bermanfaat memberikan sumbangsi kemajuan dari tulisannya kita gitu ya tulisannya Bapak Ibu sehingga nah ini yang menjadi menjadi apa ya kalau saya bagaimana melihatnya adalah dimana artikel yang kita citasi dari luar gak tahu pandang dulu siapa orangnya ya kalau itu tulisannya bagus dan membantu artikel kita pengembangan artikel kita ya saya citasi yang didapat dari yang didapat dari apa yang kita citasi bahwasannya adalah apa ya nilai nilai di Google Scholar kemudian di high indexnya kita akan naik begitu itu yang terkait dengan citasi kemudian pengaruhnya terkait dengan jurnal itu adalah jurnalnya juga ininya juga akan naik bagaimana citasinya juga akan naik dan segala macamnya juga akan berpengaruh mungkin itu yang bisa saya jawab Bunurul ya yang ketiga pertanyaannya terkait dengan copyright 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 ini diseratkan kepada pemilik jurnal nah ini tergantung dari Bunurulnya Bunurul harus melihat bagaimana jurnal tersebut ya itu apakah copyrightnya milik nantinya artikelnya jadi pemilik jurnal tapi hak sepenuhnya hak ininya masih ada untuk penulis dalam arti normatifnya kemudian ada juga yang terkait dengan bagaimana hak copyrightnya adalah milik si autor begitu nah itu tergantung dari Bapak Ibu sebenarnya pilihannya tidak bisa kita misalnya menentukan oh saya mau ke jurnal ini tapi saya Bapak Ibu pengelola jurnal harus ganti misalnya copyrightnya sebagai autor tidak bisa karena itu sudah menjadi ketentuan di pengelola jurnalnya jadi itu yang menjadi alasan nanti akan bisa dilihat itu adalah di bagian bagaimana penjelasan di copyright terkait dengan copyright noticenya di mungkin di penjelasan di jurnalnya di rumah jurnalnya ada di sebelah kanan atau di abortnya atau di mana begitu ya seperti itu nah itu terkait dengan itu Bapak Ibu juga bisa Bunurul juga bisa 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 melihat itu ya jadi itu tergantung dari kesesuaiannya Bapak Ibu mau menerbitkan ke sana tapi dengan konsekuensi adalah nah itu itu yang menjadi apa apa dalam artian ya ketentuan yang sudah diatur oleh pengelola jurnal jurnalnya bukan pengelola ya termasuk pengelola dan jurnalnya seperti itu jadi kita sebagai autor yang mengikuti kalau enggak suka dengan bagaimana hak copyrightnya dengan jurnal itu ya dimiliki oleh jurnal itu ya cari jurnal yang lain begitu ya seperti itu karena itu menjadi ketentuan sudah menjadi ketentuan tapi biasanya di ketentuan itu banyak yang bisa kita lihat seperti itu mungkin itu yang bisa dapat saya mungkin Pak Persson bisa menambahkan ya karena Pak Persson tadi sudah copyrightnya adalah jurnal yang gano bukan di autor seperti itu bisa ditambahkan Pak Persson siap Mas Eko terima kasih Ibu Nurul jadi saya sudah tangkap tadi pertanyaan dari Ibu jadi gini Ibu saya coba menambahkan sedikit dari Mas Eko jadi yang pertama masalah agreditasi ya Ibu jadi agreditasi itu bukan berlaku dua tahun terakhir jadi agreditasi itu ada dua ya Ibu yang pertama agreditasi awal yang kedua kita reagreditasi kalau agreditasi awal kita belum pernah reagreditasi itu minimal dua tahun jadi yang mungkin yang Ibu masukkan dua tahun itu sebelumnya jurnalnya belum teragreditasi setelah dua tahun ke depan dia teragreditasi terbitan sebelumnya itu dianggap dianggap sudah agreditasi karena yang orang asesornya meriksa ketika kita sudah buka form pengajuan di Arjuna agreditasi kita kan input terbitan dua tahun terakhir kita mereka nilai itu mereka nilai itulah yang sudah teragreditasi yang dianggap kalau misalnya sudah teragreditasi yang nanti dianggap sudah teragreditasi dua terbitan mereka nilai itu mulai dari situ itu yang agreditasi awal ya Ibu jadi buka dua tahun sebelumnya mungkin yang Ibu masuk itu yang belum sama sekali teragreditasi ketika mau agreditasi kan saran memang dua tahun nah artikel yang dua tahun itu kalau dia teragreditasi hasilnya berarti dia masuk ke yang teragreditasi Bu karena mereka menilainya dari situ gitu terus yang teragreditasi yang kedua mohon maaf suara saya terdengar ya Bu yang kedua yang reagreditasi reagreditasi nggak harus nunggu dua tahun dulu bisa aja apa ya satu terbitan atau satu tahun setelah kita agreditasi keluar hasil kita mau memperbaiki kita perbaiki lagi tahun depan kita ajukan reagreditasi yang dinilai orang itu yang dinilai asesornya itu apa yang kita satu tahun terakhir yang kita kerjakan itu karena kita inputnya itu yang akan dinilai nah mulai reagreditasinya berubah agreditasinya misalnya kita naik nih yang sebelumnya S4 jadi S3 nah mulai S3nya itu dari yang kita ajukan itu yang kita input yang dinilai orang nah itu Ibu satu tahun itu jadi gitu caranya ngeliatnya di OJS seperti apa Ibu Ibu tulis aja di historinya jadi orang tahu kalau perlu lampirkan sertifikatnya jadi kan di OJS misalnya Ibu dari 2010 misalnya dari 2015 ke 2017 itu S4 itu tulis jurnal ini teragreditasi Sinta dari 2017 sampai eh 2015 2017 terus kemudian melakukan reagreditasi mulai dari terbitan ini terbitan volume 5 nomor 2 tahun 2017 sampai 2020 sudah menjadi S3 nanti orang tahu di situ Ibu jadi sejarahnya ditulis jadi kalau orang mau ngeklaim oh saya mau terbitan saya kan mau ngikut misalnya terbitan saya tahun 2017 saya mau ikut yang S3 belum bisa waktu itu memang belum teragreditasi S3 baru masih S4 tadi kayak gitu ikutnya S3 itu sudah setelah tahun 2017 seperti itu Ibu boleh kalau belum meyakinkan lagi Ibu blok aja itu Ibu kasih hyperlink ke Google Drive Ibu lampirkan sertifikatnya di situ biar orang bisa ngeliat kayak gitu Ibu ya itu itu masalah agrita cerita lo untuk masalah copyright tadi Mas Eko udah jelaskan detail yang saya bahas tadi kita sebagai pengelola jurnal kita ada dua pilihan Ibu dua pilihan share screen ya sebentar biar ini nah ini Ibu ada dua pilihan kita tiga malah copyright itu mau dipegang siapa autor jurnal sendiri jurnal kita ataupun order order itu bisa siapa aja yang kita yang autor kasih kuasa untuk megang copyrightnya nah kita cuman tiga pilihan ini kita mau yang mana kita rapatkan dulu sesama pengelola jurnal kita hasilnya misalnya yang megang jurnal kita karena alasan ini ini nih oke kita kasih syarat jurnal ini tapi kita kasih copyright transfer form yang Ibu bilang Ibu harus isi tadi itu kan bukti kuatnya jadi jurnal kami memang berdasarkan rapat kami memang kalau tidak mau ikut ini ya jangan publish disini intinya seperti itu aja seperti kata masyikur tadi kita penulis bisa cari jurnal yang lain seperti itu yang copyrightnya dipegang autor ini kaitannya apa nanti untuk penilaian indeksasi ada gak? ada Bu nanti di ketika Ibu misalnya mengajukan untuk indeksasi DOAJ ini ditanya ini copyright dipegang siapa? dipegang autor jurnalnya atau siapa? dan nilai yang paling tinggi kemungkinan kalau gak salah saya seingat saya memang nilai yang paling tinggi di autor tapi tidak tidak bermasalah juga itu gak jauh melalui penilaiannya Bu jadi ini memang hasil dari pembahasan di kebijakan di jurnal masing-masing kalau kayak gitu Bu mungkin nanti mungkin pertimbangannya gak tau saya kalau di jurnal ini mungkin pertimbangannya ada yang pertimbangannya kalau copyright dipegang jurnalnya nanti jurnalnya bisa memperbanyak seperti itu Bu kalau misalnya di autor autornya nanti harus ke autor dulu nanti panjang gak gitu mungkin disitu tapi tetap ya seperti itu banyak-banyak sekali pertimbangan yang memang dibahas sama pengelola jurnal sendiri sebelum menentukan ada juga yang berbalasan yaudah autor aja gak masalah yaudah dicentang autornya jadi kita tinggal pilih aja sebenarnya sebagai penulis sebagai pengelola jurnal kita udah tegas segini sebagai penulis kita boleh pilih kita kan bisa jadi sebagai penulis sebagai pengelola jurnal juga gitu ya Bu mungkin itu aja jawaban dari saya Bu bagaimana Ibu Nurul jadi kalau yang saya tampak jadi berbeda antara Pak Kersel dan Pak Eko yang terkait dengan kreditasi simpa jadi kalau misalnya terikut kreditasi sebelumnya itu kalau karena suaranya gak ada Pak Kersel menyatakan kalau memang dalam kreditasi itu masuk di dalam kita pernah spouter mendapatkan kreditasi itu sinta itu karena masuk di dalam sertifikat itu itu yang kemampuan saya yang saya ternyata dan itu saya pengennya beruling dengan sinta kita sinta sinta pribadi sinta selalu dimiliki oleh si jurnalnya pengelola jurnal karena halo iya 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 pilihannya penuh author copyright author itu juga mereka bisa untuk menjual jurnalnya itu copy-copy jurnalnya itu apa bedanya dengan copyright di pengelola jurnal ya terima kasih mas Eko yang cetak mas Eko gimana gimana Pak Persen jadi kalau copyright itu jelas copyright kan memang dilindungi oleh undang-undang kalau memang copyrightnya dipegang oleh jurnalnya berarti ketika dicetak dan diperbanyak misalnya ada yang beli kayak gitu kan semuanya terjurnalnya seperti itu ya yang punya hak untuk memperbanyak atau mencetak itu jurnalnya seperti itu tapi kalau misalnya copyrightnya dipegang jurnal tapi mencetak yang misalnya satu satu jurnal diperbanyak oleh autor dikomersialkan ya itu udah melanggar kan Bu karena serah terimanya tadi udah lari ke tangan jurnalnya misalnya dicetak banyak lagi dicetak dipercetakan banyak-banyak bagus disebarkan ya itu udah melanggar karena hak ciptanya udah dipegang oleh jurnalnya seperti itu tapi kalau untuk sekarang sih oke lah kalau sekarang kan memang udah berkurang itu sistem mencetak karena semuanya udah di OJS dan di keterangan jurnal sendiri itu juga boleh ada di diperbanyak asalkan namanya disitasi seperti kita mencetasi seperti biasa tapi kalau yang untuk cetak-cetak tadi itu saya jelaskan kalau misalnya kita punya hak cetaknya di jurnal yang mencetak memperbanyak menjual jurnalnya jangan autorkannya udah melanggar kalau disitu seperti itu bagaimana menurut oke ya bu ya sudah puas ya ya bu ya oke ini masih ada satu pertanyaan lagi terakhir nah apa sebaiknya reward terbaik bagi reviewer yang sudah bekerja nah ini siapa yang mungkin pak Eko ibu moderator saya sedikit menjawab ya mungkin ada pertanyaan ini dan itu juga pernah saya alami kira-kira terkait dengan tata kelola jurnal mungkin di jurnal kita nggak terlalu banyak dalam sistem di awal kita tidak menarik keuangan kemudian segala macam bagaimana pembiayaan rewardnya sebenarnya reward itu reviewer itu biasanya dia dapat SK kemudian dapat apa sertifikat itu juga juga itu yang dibutuhkan oleh mereka di luar dari itu itu tergantung lagi ya kan seperti itu tapi kebanyakan memang di kami biasanya memberikan SK dan sertifikat apabila apabila memang ada keuangan yang lebih dari jurnalnya mau diberikan ucapan terima kasih begitu itu juga boleh boleh saja ya dalam artian misalnya yang pernah saya alami adalah waktu saya menjadi jurnal manager di AgriSep begitu itu juga kami memberikan entah itu kain batik begitu terus bullpoint atau apa begitu atau buku ya dalam bentuk seperti itu ya nantinya diberikan kepada reviewernya itu tergantung dari pengelola jurnalnya keputusan di jurnalnya apabila keuangannya juga gak mumpuni ya dia hanya dapat SK atau sertifikat dan itu juga sebelumnya kita juga apa ya sama dengan reviewer itu meminta keikhlasan mereka untuk mereview juga tanpa mengiming-imingi ya tanpa mengiming-imingi dalam bentuk hal-hal yang lain kita hanya menjelaskan nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat maupun SK dari kami sehingga SK dan sertifikat itu bisa dijadikan penunjang untuk apa terkait dengan kinerja Bapak Ibu sebagai reviewer apabila nanti di luar dari itu ada dana lebih ya baru ditambahkan mungkin juga boleh seperti itu itu pengalaman saya sih sebenarnya mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih ya terima kasih kepada Pak Eko ada tambahan lagi dari Pak Persen berkaitan dengan pertanyaan tersebut oke kayaknya udah sama saya dengan Mas Eko emang begitu tapi sedikit tambahan itu reviewer saya gak lupa apa nama apa nama websitenya apa situsnya itu tapi reviewer ada juga itu penghargaan dia sudah berhasil kayak seperti kita kan kalau kita publish atau jurnal atau apa disitasi ada jurnal kita namanya apa nah itu juga ada yang seperti itu yang menyatakan Bapak ini sudah berhasil mereview ini 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 ada datanya dia nilainya berapa seperti itu ada itu Pak untuk reviewer bukan hanya untuk penulis aja nanti coba dicari bersama lagi tapi memang ada itu kemarin saya lupa aja apa nama itunya gitu dia juga dapat penghargaan dari situ jadi orang melihat kredibilitasnya Bapak ini misalnya prof ini atau dokter ini atau ibu ini Bapak ini ada dia sudah reviewer jadi segini nilainya segini bagus ada Pak oke terima kasih terima kasih kepada kedua narasumber kita mungkin karena waktunya sudah ini ya sudah habis jadi mungkin ada pesan atau hal yang akan ingin disampaikan oleh kedua narasumber mungkin sebagai closing Pak Eko mungkin ada terima kasih moderator ya bagi Bapak Ibu pengelola jurnal maupun autor maupun reviewer yang ada di seluruh Nusantara ya terkait dengan pengelolaan jurnal saya berharap juga Bapak Ibu tetap semangat tetap memberikan kontribusi yang terbaik buat jurnalnya masing-masing sehingga kita bisa memberikan kontribusi ya buat bangsa dan negara termasuk dengan institusi yang kita miliki yang kemudian nantinya kita harapkan jurnal-jurnalnya kita di Indonesia bisa berkembang lebih jauh lebih baik tetap semangat Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Bapak Persat terima kasih untuk Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir di acara webinar RJI Penggabungkulu kali ini mungkin penyampaian kami sama Mas Eko tentunya masih banyak kekurangan tidak semuanya banyak ada beberapa juga yang memang kita disini kita sharing bukan menggurui atau apa kita sharing apa yang Mas Eko tahu apa yang saya tahu itulah yang kami bagi disini namanya juga kita relawan biasanya memang seperti itu kalau ada perbedaan-perbedaan kita cari lagi apa yang terbaik sehingga jurnal Indonesia ini terus maju misalnya Mas Eko tadi bilang seperti ini kita cari apa benar ya oh iya ternyata memang benar atau ternyata perlu ditambahkan seperti ini begitu juga yang saya bilang oh ternyata yang Pak Persen tadi kurang sedikit harusnya seperti ini yaitu nanti dengan semangat-semangat seperti inilah yang bisa membangun jurnal Indonesia lebih maju lagi mungkin hari ini kami yang menjadi pembicara besok kami yang mendengarkan Bapak Ibu yang berbicara sehingga ilmu kita terus bertambah seperti itu terima kasih Mbak Ibu Iin terima kasih terima kasih kepada kedua narasumber kita kita beri aplaus ya buat keduanya terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang sudah di-share kepada kami tetap semangat buat kita semua untuk senantiasa mengelola jurnal menjadi lebih baik baiklah sesi penyampaian materi dan diskusi pada sore hari ini saya rasa cukup saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Rizka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Ibu Iin yang telah memandu acara seminar online kata kelola jurnal pada hari ini terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam webinar RJI Bungkul seri 2 kegiatan webinar ini dilakukan dalam beberapa sesi kami bawa kepada para peserta untuk ikut berpartisipasi dalam seminar online sesi 3 dan keempat untuk informasi selanjutnya akan diser oleh panitia kemudian sampailah kita pada penghujung acara marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan wafah alhamdulillah alhamdulillah iroh bilalamin semoga yang kita dapat hari ini bermanfaat saya melakukan penghujung acara mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh